Intro PT.Pos Indonesia telah menyatakan jika kiriman gratis bantuan bencana Lombok sejak tanggal 20 Agustus sampai 20 September 2018 telah usai Dengan rincian total bantuan yang berhasil dikirim mencapai 125 719 koli bantuan Ketua Tim Disaster Logistik Manajemen Pos Peduli Bencana PT.Pos Indonesia Musawir Muhammad menjelaskan jenis bantuan peduli gempa digolongkan menjadi dua Yaitu bantuan beralamat posko yang diserahkan langsung kepada BPPD atau BABINSA Dan bantuan gratis yang diantar langsung ke alamat pribadi masyarakat Pengiriman bantuan kepada masyarakat umum disebutkannya telah usai Dan hanya menyisakan bantuan dengan alamat pribadi Dari total 125.000 koli lebih bantuan yang telah dikirim didominasi oleh pakaian layak pakai Terpal, tenda, air mineral, beras, terigu, hingga gula Musawir menegaskan program pengiriman gratis ini dapat sukses berkat bantuan berbagai pihak Yang turut ambil bagian dalam proses penyalurannya Termasuk salah satunya jajaran TNI Korem 162 Wirabakti Yang memiliki peran penting dalam proses mobilisasi BABINSA dan pengamanan Termasuk mempercepat proses penyerahan dan tepat sasaran Karena para BABINSA lah yang paling mengetahui kondisi lingkungan tugasnya masing-masing Kiriman bantuan pencana korban ke Palombok Semua sudah tersalurkan kepada masyarakat Melalui bantuan penyaluran dari pihak TNI Terutama Korem 162 Wirabakti Mataram Sementara itu Korem 162 Wirabakti Kolonel CZI Ahmad Rizal Ramdhani Menjelaskan jika latar belakang kerjasama tersebut Diawali dengan kondisi barang yang tertumpuk Sehingga muncullah ide untuk mensinergikan kerjasama Kerjasama ini pun diklaimnya cukup berhasil Karena telah menyalurkan 125.000 koli lebih barang TNI sendiri mengambil peran dalam proses pengambilan Penyortiran dan penyaluran melalui prosedur yang telah ditentukan Kerjasama ini sendiri bersinergi dengan 1.900 desa Dan melibatkan 1.900 BABINSA di dalamnya Semua barang-barang itu setelah kita pilah-pilahkan Kita distribusikan melalui prosedur Tercatat di kantor pos Ada resinya Siapa yang bawa Itu tercatat semuanya Untuk desa mana Kepada siapa itu sudah ada Dan Alhamdulillah kita mensinergikan hampir 1.900 desa Bisa Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat Tim Liputan, GetTV Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!